Beast Dragon Ayat 3 saya lompat And I saw one of his head As it were wounded to death Jadi di jaman yang 3 setengah tahun tersebut Itu ada salah satu dari Antichrist itu Dari 3 person Antichrist Antichrist di 3 person itu adalah The dragon atau ular Lalu beast binatang itu Dan satu lagi adalah false prophet atau nabi palsu Yang mereka yang akan berkuasa di dalam 7 tahun tersebut Masa tribulation Dan diawali dengan perjanjian damai Yang kelihatannya damai Lalu dalam 3 setengah tahun perjanjian tersebut dilanggar Dan di tengah-tengah Masa tribulation itu Dia akan terang-terangan Menunjukkan dirinya Bahwa dia adalah Antichrist Nah saudara baca Ayat yang ketiga As it were wounded to death And his deadly wound was healed And all the world Seluruh dunia Terheran-heran Ya karena Dia mati bisa bangun lagi Ya Yang empat And they worship the dragon Dragon ini bicara tentang The devil Iblis musuh Ya And they worship They itu maksudnya siapa? Seluruh dunia Yang memberikan kuasa kepada The beast The beast itu tadi Antichrist And they worship the beast Saying who is like unto the beast Who is able to make war with him Ya Jadi inilah Seluruh dunia Tanda kutip seperti ter Terpukau Oleh apa yang dilakukan oleh Antichrist Jadi Skillnya Skalanya sudah global Sudah sangat global Karena mereka akan menguasai dunia Ya sorry Saya rasa saudara Saya tidak perlu ulang Di sebagian itu Nah Ayat 5 Saudara sudah tahu Di situ ya Ya saya pernah bahas And there was given unto him A mouth of speaking great things And blasphemy And power was given unto him Pada Antichrist Untuk To continue Forty Two Month Ya Jadi ini Adalah 3,5 tahun yang kedua Jadi di tengah-tengah itu Maka dia memunculkan dirinya secara terang-terangan Ya Menuduki baik suci Dan 3,5 tahun yang terakhir Itu Benar-benar terang-terangan Jadi makanya disebut Great Tribulation Dan 3,5 tahun yang terakhir Makanya disitu ditulis continue Berarti dia sudah melakukannya Sebelumnya Di tengah-tengah terjadi sesuatu And then continue Dilanjutkan 3,5 tahun lagi Ya minggu lalu kita sudah membahas Dari mana kita tahu 3,5 tahun Ya Saya tidak perlu ulang lagi Oke Ayat 8 And all that dwell upon the earth Berarti ini kita bicara global Seluruh dunia Shall worship him Whose names are not written in the book of life of the Lamb Nah seperti saudara tahu Yang kita pahami Kita percaya bahwa Saat ini terjadi Kita sudah tidak ada di sini Karena sudah naik Oke lalu Oops sorry 2 Thessalonica 2 ayat 4 Nanti kita akan ulang lagi He Disitu adalah Antichrist Will oppose and will exalt himself Over everything that is called God Or his worship Jadi tujuan dia adalah Ya Seluruh dunia Menyembah dia Itu tujuan dia Ya Dan ini dilakukan oleh dia He sets himself up In God's temple Proclaiming himself to be God Kapan ini terjadi? Ya itu Di 3,5 tahun yang kedua Ya Jadi selama saudara baca ayat ini Saudara Mempelajari ini Saudara mesti terus bayangin itu timeline itu Ya Karena penting banget tahu ini kapan terjadinya Dimana Ya Nah kita kembali ke Matthew 24 23,24 Then if anyone says to you Look here is the Christ Or there Do not believe it For false Christ Jadi sekarang dia mengaku sebagai Kristus Mengaku sebagai Tuhan And false prophets Ya itu yang akan terjadi Jadi tuh Yang dikejar dia adalah Nah pertanyaannya siapa sih Antichristnya ini Who is Antichrist? Siapa Antichrist? Ya kita tahu Siapa dia? Di sini dari 1 Yohanes 4 ayat 3 Kita tahu bahwa Ternyata ada yang namanya The spirit of the Antichrist Tapi ada juga The person Ya saya sudah pernah cerita Ya saudara buka di buku Saudara-saudara akan tahu Ya Nanti sampai di situ Sebentar Oke Nah 2 Yohanes 1 ayat 7 For many deceivers Have gone out into the world Deceivers Jadi tujuan dia Memang mengelabui Seluruh dunia Ya Memperdaya seluruh dunia Supaya mereka semua percaya Bahwa dia adalah Tuhan Ya Kata Antichrist sendiri Bahasa asli adalah In the place of Christ Seperti itu This is a deceiver And an antichrist Ya Kalau yang paling bawah Ya Ini ayat-ayat reference Saya masukkan Ya Saudara tinggal buka sendiri Di Alkitab Saudara Next Nah ini cukup panjang Yang ini Ya dan banyak sekali yang Di highlight Ada yang warna merah Ada yang Warna kuning Nah ini semuanya penting Nah ini karena panjang Ya dua Sekali lagi ya Dua tes Salonika 2 Ini Saudara harus buka terus Bolak-balik ya Jadi saya masukkan disini Yang versi Bahasa Indonesia Oh ini dia Memang tidak 100% sama Soho fully Bisa Oke Ya saya harus baca Karena itu Poin B yang Saudara harus Saudara harus Pahami adalah Yang kuning dan yang merah Oke Oke saya baca disini Tentang kedatangan Tuhan kita Isus Kristus Nah ini Rasul Paulus ya Jadi dia bicara bahwa Memang akan ada hari tersebut Tentang kedatangan Isus Kristus Bicara tentang rapture Dan terhimpunnya kita Dengan dia Nah itu Itu cluenya Kita terhimpun ya What is that? Rapture Dan minta kepadamu Saudara-saudara Supaya kamu Jangan lekas Bingung dan gelisah Baik oleh ilham Maupun oleh pemberitaan Atau surat Yang dikatakan Dari kami Seolah-olah Seolah-olah Hari Tuhan Telah tiba Ya Dalam Bahasa Inggris Dikatakan The day of Christ The day of Christ Hari Tuhan Apa itu? Ya That is the rapture Ayat 3 Janganlah kamu Memberi dirimu Disesatkan Falling away Ya Badi Ya Bahkan ada penyesatan Sebelum Hari tersebut datang Dengan cara Yang bagaimanapun juga Sebab sebelum hari itu Haruslah datang Dahulu murtad Yaitu ya Falling away Penyesatan Dan harus Dinyatakan dulu Manusia durhaka Yang Harus Binasa Nah ini Manusia durhaka Yang harus binasa ini Kita kembali ke Yang merah The man of sin Dan The son of perdition Itu dua tokoh The man of sin The son of perdition Nah kemungkinan besar ini adalah tokoh yang punya pengaruh besar nanti secara global Pemimpin duniakah atau pemimpin perserikatan bangsa-bangsa atau yang jelas itu memiliki pengaruh secara global Karena tujuan dia memang menguasai seluruh dunia Dan memperdaya seluruh dunia Dan mengaku dia adalah Tuhan Ayat 4 Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut Atau disembah sebagai Allah Bahkan ia duduk Ya Berkali-kali kita ada pelajari ini Ia duduk Di baik Allah Dan mau menyatakan diri sebagai Allah Ya cuman Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama dengan kamu Dan sekarang kamu tahu Apa yang menahan dia Apa yang menahan sodara Ada yang menahan ternyata Sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang ditentukan baginya Jadi selama ini ada yang menahan Saya rasa sodara sudah tahu Apa yang menahan It is Holy Spirit Gitu Pada waktu itulah Si pendurhaka itu ya Si pendurhaka Apa itu Antichrist Baru akan menyatakan dirinya Jadi akan tiba nanti saatnya Ya Tokoh ini menyatakan dirinya secara terang-terangan Ya itu akan terjadi Tetapi Nah ini dia Tuhan Yesus akan Membunuhnya Nah kapan itu Nanti pada saat kedatangan kedua Bukan rapture Kedatangan kedua Saat perang Armageddon Ya itu setelah selesai masa tujuh tahun Ya dengan nafas mulutnya Dan akan memusnahkannya Kalau ia datang kembali Saat ia datang kembali Lebih tepat Nah Nah jadi Pada saat baca ini Sodara kalau sudah melihat timeline berapa kali Sodara akan Mulai ada gambaran Tapi kalau belum pernah melihat timeline Pasti bingung Kapan ini datang Siapa Karena semuanya pakai kata ganti Iya Si pendurhaka Ya kan seperti itu kan Siapa nih nanti yang duduk di Baik Allah Manusia durhaka Yang harus binasa Akan bingung Ya Tapi kalau saudara Sudah melihat timeline-nya Saudara akan tahu Itu yang dimaksud siapa Ya Ini memang tidak mudah ya materi Ya Ayat 9 Kedatangan si pendurhaka Ya Si pendurhaka itu adalah The Antichrist Itu adalah pekerjaan iblis Jadi ada kuasa di belakangnya yang mendukung Siapa itu Iblis itu sendiri The dragon Yang disebut tadi bahasa Inggrisnya The dragon Dan akan disertai Rupa-rupa Perbuatan ajaib Tanda-tanda Dan mujizat Palsu Jadi dia juga bisa membuat mujizat Bisa Dia juga bisa Ayat 10 Dengan rupa-rupa Tipu daya Tapi tujuannya Adalah tipu daya Ya Ayat 9 Eh sorry Dengan rupa-rupa Tipu daya jahat Terhadap orang-orang Yang harus binasa Karena mereka Tidak menerima Dan mengasihi Kebenaran Yang dapat Menyelamatkan mereka Jadi ya Ini Nanti mereka Yang akan termakan Tipu daya Dan orang-orang Yang tidak percaya Kan kepada Tidak percaya Dengan Tuhan Yesus Betulnya itulah Dan kita sudah Kita sudah naik Ayat 11 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan Kesesatan atas mereka Yang menyebabkan mereka Percaya akan Dusta Jadi mereka akan Termakan oleh dusta Supaya dihukum Semua orang yang Tidak percaya akan Kebenaran Dan Yang suka Kejahatan Ya Jadi bagian dari Scripture Bagian dari ayat ini 2 Thessalonica 2 Ayat 1-12 Ini banyak sekali Informasi penting Ya ini saya sudah Highlight semua Ini yang versi Bahasa Indonesia Ini yang versi Bahasa Inggris Sedikit lebih jelas Sebetulnya versi Yang bahasa Inggris Tapi ini saya masukkan Dua-duanya Jadi saudari bisa tahu Lanjut ya Nah Tujuan Antichrist Adalah apa Ya tadi sudah kita bahas Sedikit Yaitu Menguasai Dunia Memang mereka Tujuannya Menguasai dia Mereka harus Dibentuk Suatu sistem Yang bisa Diakui Atau diikuti Oleh seluruh dunia Nah saudara Mungkin sudah bisa Membayangkan Pada saat kemarin Digulirkan Yang namanya Wajib vaksin Itu kan seluruh dunia Seluruh dunia Melakukannya Dan itu saja Baru Itu cuman baru Kayak gitu aja Itu seluruh dunia Sudah ikut Dan bagaimana Nanti pada saat The mark of the beast Kita bicara Tanda The mark of the beast Yaitu 666 Tanda atau image Yang harus ditaruh Di sini Atau di dahi Minggu lalu Kalau sebenarnya masih ingat Akan Ada Cara Untuk memaksa Semua orang Mau Pasang Tanda itu 666 Bagaimana cara Memaksanya Kita sudah tahu Kalau tidak punya Tanda itu Tidak bisa berjual beli Bisa dibayangkan Seperti apa Kondisinya Tapi kita juga Sudah tahu Apa yang terjadi Kalau Orang yang pasang Dan apa yang terjadi Kalau orang yang Tidak mau pasang Minggu lalu Kalau sudah minggu lalu Tidak ada Rada sulit ini Saudara bisa paham Lanjut Nah mereka akan Menguasai The world's economy Ya Karena begitu Ekonomi itu Dipegang mereka Mereka dengan mudah Memaksa seluruh dunia Mengikuti apa Yang dimaui Jadi sebenarnya Sebuah Kayak Kayak Suatu organisasi besar Yang bergerak Di seluruh dunia Nah yang tentunya Yang ketiga Mereka akan Mengelabui Ya Memperdaya Tipu daya Ya Disif Orang-orang Dan matahkan Mereka adalah Mesias Nah seperti Saudara tahu Iblis Musuh Itu selalu ingin Selalu berusaha Meniru Apa yang dilakukan Kristus Yesus Nah ini ada beberapa Perbandingan Ya secara cepat Tau dia Jesus is the lion of Judah Satan is like a lion Bukan Bukan lion Hanya seperti Menyerupai 1 Petrus 5 Ayat 8 Saudara tahu Ya Musuh kita Seperti Singa Ya kan Mengaum-mengaum berkeliling Saudara tahu itu Mencari maksa yang bisa ditelannya Dikatakan seperti Berarti dia bukan Cuma seperti Cuma tiruannya saja Ya Tapi Yesus yang sesungguhnya adalah singa Jadi dia selalu Menggunakan cara Memang yang dilakukan Gunakan oleh Kristus Yesus sendiri Ya Jesus is the Christ Anointed Nah Si Iblis Satan itu Mantan Bukan is ini Harusnya was Was Anointed Cherub Dia kan mantan Cherub Tau saudara sudah tahu ini atau belum ya Tapi dia dulunya mantan Tapi setelah itu Dia jatuh Maka dia berubah Dari Lucifer Menjadi Devil Satan And Jesus is the prince of peace Satan is the prince of the air Prince of darkness Jesus did miracles Satan also did signs and wonders ya Dia juga bisa melakukan Tanda-tanda ajaib Ya Jadi Banyak yang ditiru Seperti ya Yesus Tiga setengah tahun pelayanan Antichrist Tiga setengah tahun juga kan Ya Tiga setengah tahun yang kedua Dia menguasai Seluruh Bumi Ya Jesus died and rose again Dia juga menirunya Yang tadi saya bilang ya Tadi ada di ayatnya Saudara Yang di atas tadi Ya Luka Ya Wounded to death Yang tadi Ingat ya ayatnya Lalu dia bangun lagi Sehingga seluruh dunia terpukau Dan percaya Oh ini dia Ini dia Mesias Padahal bukan Jesus rides A white horse When he comes back Dan dia juga naik Kuda putih Saudara pasti tau kan Empat penunggang kuda Yang nomor satu kan warna putih Tapi itu bukan Tuhan Tapi nanti Pada saat Armageddon Setelah tujuh tahun itu selesai Yesus akan Datang turun Memerangi Second coming ya Memerangi Antichrist Datang Menunggangi kuda putih Jadi Imitasi Dan aslinya Nah ini yang dilakukan Lalu ada namanya Nah ini yang tadi saya bilang The Trinity of God God the Trinity Dan Satanic Trinity Ya Seperti kita tau Antichrist will always try to imitate God Jadi Trinity Yang dari Tuhan Tentunya saudara tau semua The Father The Son And the Holy Spirit Nah Ini yang tiga ini Nah sekarang saudara tau jelas ya The Dragon The Beast Dan False Prophet Ini ada di buku saudara The Dragon itu The Devil Satan sendiri Yang memberikan power Kuasa The Man of Sin Dan The Son of Perdition Kalau saudara masih ingat tadi Yang saya bacakan ayatnya Ya Itu The Person of Antichrist Jadi ada tiga orang ini Tiga Trinity The Dragon Itu kuasa di belakangnya Kalau Dia meniru The Father Ya The Father Itu kayak Kayak Yang Yang punya inisiatif Atas segalanya Lalu The Son itu kan Yang melakukan Pekerjaannya Di bumi Yesus Tapi kuasanya Adalah The Holy Spirit Saudara tau itu Nah ini ditiru The Dragon Is Satan The Devil Lalu The Beast Yang disebut Antichrist Lalu ada False Prophet Nah saudara harus ingat ini ya Ingat ya Tiga ini ya Jangan lupa The Dragon The Beast False Prophet Nah Bipalzu The Beast itu yang disebut binatang Dalam bahasa Indonesia Lalu The Dragon Ular Ular Atau Lular naga Ya dalam bahasa Indonesia Atau gimana Sekali lagi ini kontrasnya Antara The Christ Dan Antichrist Ya kita sudah bahas Sebetulnya ini Christ comes from above Turun dari atas kan Antichrist kan datang dari bawah Naik kan Dalam bumi Ya Minggu lalu kita sudah bahas Ya Christ comes from his father's name In the name of the father Kalau Antichrist Tidak dia bawa namanya dia sendiri Kepentingannya dia sendiri Christ humbles himself But Antichrist Exalt Meninggikan dirinya Yang satu merendahkan diri Yang satu meninggikan diri Kontras Ya Ya Christ Christus pada saat datang Ditolak Oleh manusia Kita tahu Tapi Antichrist Dikagumi Dengan segala tipu dayanya Dikagumi oleh Seluruh dunia Ya Yang tadi Tiga setengah Di tahun Belakang Dan pada saat Second coming Christus Naik diangkat Tapi sebaliknya Antichrist Dibuang ke bawah Lake of earth Ya Nanti saya berikan Timeline yang kedua Ya Dan Christ comes to save Antichrist comes to destroy Jadi ini kontras Ya Dia selalu akan meniru Apapun yang dilakukan Kristus Ya Makanya namanya Antichrist Bukan anti-God Nah ini dia Ini namanya Tadi kita sudah bahas Ada tiga ya Trinity Itu yang saya Highlight warna kuning Itu ada di Revelation Ayat Oh Fasal 20 Ya And he laid hold The dragon Dragon tadi apa Ular Kalau di bahasa Indonesia Ular tua Kalau gak salah Terjemahannya The serpent of all Yang adalah The devil itu sendiri Atau Satan Ya Pada saat Armageddon Itu di kalahkan Dan diikat Seribu tahun Dirantai selama Seribu tahun Belum dimusnahkan Cuma dirantai Cuma diikat Karena nanti selesai Kerajaan seribu tahun damai Dia akan dilepas lagi Maka disitu tulisannya And bound him for a thousand years Dirantai Diikat Rantai Serama Seribu tahun Dan dibuang Ke bawah Tepit Tapi Belum dimasukkan Kedalam Lake of fire Perapian Belum Cuma dirantai Di penjara saja Dan akan dilepas Setelah seribu tahun itu Sebelah Revelation 11 Ayat 7 When they finish their testimony The beast Sekali lagi The beast tadi ya Ingat ya The dragon The beast False prophet Tiga Dari mana tadi Ascend out of the bottomless pit Muncul dari dalam bumi Bottomless pit Ya Tadi kontrasnya The Christ comes from above Nah ini dari bawah Kebalikannya Make war against them Overcome them And kill them Ya Jadi saudara tau ada The person of the antichrist Salah satunya adalah The beast Ya Ingat The dragon The beast And The false prophet Tiga itu Ya ini bicara Waktu saat Saksi yang dikirim Tuhan itu Saksi yang dikirim itu Mati Bersaksi tentang Tentang Kristus Tapi harus mati Lalu 2 Thessalonica 2 Tadi kita sudah baca And then And then shall death The wicked Atau lawless Kalau NKJV Yang dipakai Bahasanya lawless Atau the wicked The wicked itu The old King James Be revealed And then Shall the wicked Although the lawless Revealed Menampakkan dirinya Berarti tadinya Belum terang-terangan Tapi ada saatnya Nanti tiba-tiba Secara terang-terangan Mereka Udah gak menutup-nutupi lagi Bahwa ini Ini penjahatnya Dia makan Menunjukkan dirinya Oke Next ya Nah Saudara pasti sudah Nah ini yang 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 Sudah sering saudara lihat Makanya saya Bolak-balik Saya Display ini Karena ini Saudara harus tahu Dan bukan cuma tahu Ingat Terus Karena kita fokus Di yang Ini Yang rapture Dan second comment Yang tiga setengah Dan tiga setengah Itu adanya disini Jadi dari minggu lalu Pelajaran tentang tribulation Ya Tiga setengah Terbagi tribulation Dan tiga setengah lagi Great tribulation Gitu Banyak sekali Yang terjadi disini Saudara-saudara Baca kitab Layu dari Fasal 4 Nah itu Banyak sekali Settingnya terjadi disini Dan pada saat itu terjadi Di atas juga terjadi Sesuatu Ya Di bawah Juga terjadi Sesuatu Nah saya akan fokus Ke yang ini Di antara dua panah ini Saya zoom in Kesitu Akan seperti ini Yes Bisa kelihatan ya Nah ini banyak Sekarang lebih jelas kan Saya zoom in Yang tiga setengah Tiga setengah So please pay attention Karena banyak sekali Yang terjadi disini Apa aja ini Isinya Ya Saudara lihat Ya Nah kita masih berada Di yang warna hijau Church edge Masih disitu Dan nanti saat rapture Naik Ini Yang merah pertama Panah yang ke atas Lalu Sekali lagi Apa yang terjadi Di atas Lalu apa yang terjadi Di bumi Dan apa yang terjadi Di bawah Bumi Ini dia Ini informasi Saya coba masukkan Kedalam satu Halaman Satu lebar Ya mungkin tulisannya Jadi kecil-kecil Ya Tapi hopefully Saudara bisa kelihatan Bisa baca Jadi ini timeline juga Tapi fokus ke Tribulation Ya Jadi talk of nya Di saat itu Juta tahun itu Adalah Antichrist Nah kita lihat Yang terjadi Di bumi Jadi ini Yang waktu itu Kita pelajari Seven seals Seven trumpets Seven balls Tujuh sangka Kala Ya Lalu Tujuh ini dulu Apa Tujuh materai Yang dibuka Kalau sudah baca Materai 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 Kedua Dan seterusnya Yang ada Penunggang Kuda Empat Itu Itu kan pada saat Materai dibuka Pertama materai dibuka Kedua materai sampai Empat Itu penunggang Kuda Lalu abis itu Ada tujuh sangka Kalak Dan tujuh cawan Murka Itu semuanya Judgment Itu terjadinya Di sini Timeline ini Itu terjadinya Di sini Walaupun Walaupun mungkin Tidak persis Di tengah-tengah Ya Tidak persis Di tengah-tengah Masa Tujuh tahun itu Tapi itu terjadinya Di era tersebut Ya Maka itu ada tulisan Horseman Empat penunggang Kuda Itu adalah Sangka Materai Satu sampai Empat Kalau sudah masih ingat Lalu ada Dua saksi Dua saksi Tuhan Yang dipercaya Sebagai Musa Dan Elia Atau Elia Dan Henok Itu juga terjadi Di situ Lalu 144.000 Orang Saksi Ya Orang Israel Yang dimateraikan Ya Yang akhirnya juga mati Itu juga adanya Di situ Jadi banyak sekali Yang terjadi Di masa Ini Kita bicara Timeline Jadi ini Waktu Lalu di tengah-tengah Itu yang garis kuning Ya Kita fokus di situ Maka Antichrist Akan Menampakkan diri Secara terang tangan Yang tadi dikatakan Kita sudah baca Ayatnya tadi Duduk di Ba'id Suci Ya Jadi dia harus Mengelabui Pemberdaya Seluruh dunia Seluruh dunia Akan terpukau Dengan mujizat-mujizat Yang dibuat olehnya Yaitu adanya di situ Dan kemungkinan besar Mark of the beast Tanda 666 Itu akan dipaksakan Itu start dari Pertengahan ke belakang Pada saat Tokohnya itu Si Antichrist Sudah menampakkan diri Secara terang-terang Maka Mulailah Masa kesukaran Yang besar Bukan cuma Masa kesukaran Great Tribulation Nah saat itu terjadi Apa yang terjadi Di atas Saudara naik ke atas Sini Lihat Jadi pada saat rapture Itu yang akan terjadi Di atas adalah Judgment Seat of Christ Kursi pengadilan Kristus Ya 2 Korintus 5 Ayat 9 Oke boleh dibuka Boleh saudara baca Salah satu 2 Korintus 5 Ayat 9 dan 10 Anyone please Bahasa Indonesia Saya gak pegang yang Bahasa Indonesia soalnya Ada 2 Korintus 5 Ayat 9 dan 10 Ya Sebab itu juga Kami berusaha Baik kami diam Di dalam tubuh ini Maupun kami diam Di luarnya Supaya kami Berkenan kepadanya Sebab kita semua harus Menghadap Tahta pengadilan Kristus Supaya Setiap orang Memperoleh Apa yang patut Diterimanya Sesuai dengan Yang dilakukannya Dalam hidupnya Ini baik Ataupun jahat Nah Itu kan dibilang kan Tahta pengadilan Kristus Nah itu disitu Di atas Untuk apa Jadi gini Waktu Pertama kita bicara Tentang timeline Yang pertama Janji tentang kedatangannya Itu di belakang Setelah era ini Saudara ingat ada Great white throne Tahta putih Besar Tahta putih Yang agung Itu bukan yang ini Itu beda Itu nanti Ke belakang lagi Nah ini Kursi pengadilan Kristus Gunanya untuk apa Tadi Disitu kan dikasih tau Gunanya untuk apa Kenapa kita harus Menghadap Tahta pengadilan Kristus Ayat 10 Jadi boleh sekali lagi Ayat 10 Nah itu Nah itu disitu Ya Habis itu ada Perjamuan kawin Anak domba Ini di atas Itu yang terjadi Di atas Sementara di bawah bumi Udah gak Karu-karuan ya Ya Yang di bawah bumi Terjadi di atas Oke Lalu setelah ini Selesai 7 tahun Genap Akan terjadi Armageddon War Perang Ini perang Pada saat Tuhan Yesus Datang kali ini Datang ke atas bumi Kalau rapture kan ini Menjemput Kita naik Dia tidak Menjejakkan kaki Tapi ini dia datang Dengan Orang-orang kudusnya Nah itu ada gambarnya Naik kuda Warnanya putih juga Dan akan terjadi Perang Armageddon Antara Yesus Dan orang-orang kudusnya Pasungannya Melawan Antichrist Ya Dan pada saat perang itu Apa yang terjadi Kita sekarang Lihat yang di bawah bumi Ya di bawah Revelation 19 Ayat 20 Ya silahkan baca Oh ayat 19 Ayat 20 Maka tertangkaplah binatang itu Dan bersama-sama dengan dia Nabi Paul Sum Ya stop dulu Tertangkaplah siapa Binatang Bersama Ya nabi Paul Sum Bersama nabi Paul Sum Jadi itu Itu yang tadi kita sebut The Beast Dan False Prophet Tertangkap kan akhirnya Itu penjahatnya Ingat ya Tadi ada Satanic Trinity Sebentar Balik-balik Nah itu dia Itu yang kanan The Dragon The Beast False Prophet Binatang Itu The Beast Ya nabi Paul Sum The Dragon itu Dalangnya The Devil Oh ternyata ketangkap Tertangkap Tapi baru dua yang ketangkap Lihat dulu Jadi saudara mesti tahu Berapa yang terjadi Tertangkap lah Ini itu Kapan itu ketangkapnya Ini Kalau saudara lihat ini Pada saat second coming Armageddon Ini kan perang Dan mereka di kalahkan Lalu ditangkap Ya penjahatnya ketangkap Lalu apa yang terjadi Setelah ditangkap Boleh lanjut Tadi Tadi Coba boleh lanjut Apa Abis itu Yang telah mengadakan Tanda-tanda Di depan matanya Dan Dengan demikian Ia menyesatkan Mereka Yang telah menerima Tanda dari binatang itu Dan yang telah Menyembah patungnya Nah Keduanya dilemparkan Hidup-hidup Kedalam lautan aku Ya stop dulu Keduanya itu siapa Siapa itu Keduanya itu Tadi Nabi Pa'alsu Sama binatang itu Yes Ya Jadi dua Dua itu Tadi kan ada tiga Tadi kan ada tiga kan Arusnya The dragon The beast Ya Sama False prophet Jadi The dragon Ular Ular itu siapa Saudara mesti ingat ya Siapa itu ular Itu dalangnya Yaitu siapa setan Lalu The dragon Binatang itu Itu yang kedua Lalu yang ketiga Nabi Pa'alsu The false prophet Ketangkep dua Lalu habis itu Dilemparkan kemana Hidup-hidup ke dalam Lautan api yang menyala-nyala Oleh belerang Ya Saudara lihat gambarnya sekarang Ya Revelation 1912 Itu Lautan Api Yang menyala-nyala Itu adalah Lake of fire Api kekal Ya itu Itu udah final Final Itu dia Gitu Dan Apa yang terjadi nanti Nanti kita ada satu Material tentang Armageddon Yang lebih Lebih detail ya Ya Tapi itu perang Untuk memerangi Penjahat-penjahatnya itu tadi Antichrist Dan orang-orang yang Bukan cuma Antichrist Tapi orang-orang yang percaya Dengan mereka Gitu Ya Makanya waktu Waktu Minggu lalu kan Kita udah bahas ya Bagi orang yang pasang tanda Ya udah Ikut masuk ke situ Ikut masuk ke Lake of fire Kayak Apa ya Api Api yang kekal Tempat penyiksaan abadi Ya Makanya disitu Digambar Sekelihatan gak sih Di gambarnya Saya tulis kan The beast and false prophet Cast into The lake of fire Ini yang tadi bahasa Indonesia Lautan api yang menyala-nyala Oleh belerang Nah itu dia Lautan api Yang menyala-nyala Oleh belerang Nah pertanyaannya Kan itu kan tiga tadi Dragon The beast False prophet Lalu dragonnya kemana Kenapa yang dilempar ke situ Cuma dua Nah tadi kita sebetulnya udah Sempat Bahas sedikit ya Jadi pada saat Dikat seribu tahun Iya Itu dia Tepat sekali Jadi dalangnya The dragon itu Gak langsung dilempar ke situ Belum Jadi dari tiga Tiga satanic trinity Itu yang dilemparkan Langsung ke Final Lake of fire Itu baru dua Saudara Baru dua Dalangnya belum Dalangnya The dragon itu Apa Satan Ular Baru diikat Selama seribu tahun Itu ada gambarnya Saya kasih Lihat Tanda panah Yang ke bawah Yang kuning itu Dragon Chain And imprisoned For One Thousand Years Dan diikatnya Dimana Bukan di Lake of fire Bukan di api Tapi ada yang namanya Bottomless pit Bottomless pit Bottomless pit Itu kayak Jurang tanpa Dasar Nah saudara Mungkin berkini Gimana bisa Ada sebuah lubang Jurang Tapi kok gak ada Dasarnya Kayak gak mungkin Segala sesuatu Kalau orang Menggali Menggali Apa ya Menggali lubang Seberapa dalam Manusia bisa Menggali lubang Itu pasti kan ada Pasti ada berhentinya Atau ada dasarnya Tapi ini gak ada Jurang tanpa Dasar Jadi mau diukur Berapa dalam Gak ada Gak ada dasarnya Kok Bagaimana mungkin Terus ada Si gambarnya Cuman mungkin Kecil gak kelihatan Kali ya Jurang tanpa Dasar Disebut di Versi bahasa inggris The bottomless pit Nah itu Beberapa Beberapa Tafsiran Teologi Mengatakan bahwa Itu adalah The center of This earth The center of this earth Jadi Jadi kalau saudara Lihat bumi itu kan Bulat gitu ya Jadi kalau saudara Bikin lubang Dari sini Terus sampai dalam Itu dari sisi Yang satunya Kan bisa juga Nah pertanyaannya Mana dasarnya Kan gak ada dasarnya Dari sini Ketemu ke sana Jadi Banyak dipercaya It's the center Of this earth Jadi ada apa Di bawah tanah kita ini Makanya tadi kan Dibilang kan The beast itu Munculnya dari mana Ada yang dari Dalam lautan Ada yang dari Dasar bumi Nah ini si Dragon itu Diikat Masukin ke situ Seribu tahun Tapi habis itu Dia dilepas lagi Nah Tapi nanti Endingnya Nanti kan ada Satu perang lagi Yang namanya Gog And Magog Gog And Magog Nanti ada satu perang lagi Bukan Armageddon Habis ini Timeline yang berikut Saya pernah Bawa timeline itu Yang saya pernah tunjukkan Kepala saudara Nah itu nanti Terakhirnya Baru Si Ular Dragon itu Dalangnya itu Baru Dilemparkan juga Akhirnya Ke Lake of Fire Perhatian yang Menyalah-nyalah ini Jadi endingnya mereka Tiga-tiganya Akan masuk situ juga Tapi yang dua Pertama duluan Dalangnya Dragon itu Ular itu Dia harus Diikat dulu Seribu tahun Dilepaskan Habis itu Endingnya baru Nanti Setelah perang yang Satunya lagi Gog And Magog Dia akhirnya Dilemparkan juga Masuk ke dalam Lautan api Dan juga Bagi mereka Orang-orang Yang tidak percaya Yang namanya Tidak Tercantum dalam Buku kehidupan Akan berakhir Di Tempat yang sama Apa itu Lake of Fire Makanya dibilang tadi Yang apinya Tidak pernah padang Gitu Now Hopefully Saudara bisa paham Timeline ini Ini harus Ini tidak bisa Sekali lewat Saudara harus Benar-benar Take time Lihat Apa yang terjadi Kapan Apa dulu Habis itu apa Urutannya Apa yang terjadi Di bumi Apa yang terjadi Di atas Apa yang terjadi Di bawah bumi Ini zoom in Ke masa Tiga setengah Kali dua itu Kalau yang ini Globally Tapi kita fokus Sekarang yang Tiga setengah Tahun itu Di antara Dua panah Yang naik ke atas Dan ke bawah Ini dia yang terjadi Nah ini Kira-kira Jadi Tidak sama Bottomless pit Dan lake of fire itu Tidak sama Oke Saya rasa Untuk materi Antikris Sampai disini Tapi sekali lagi Bahwa This is not easy Ini bukan Satu Satu Studi yang mudah Makanya Saya sarankan Saudara Baca Kitab Wahyu Dan Tentunya Tidak satu kali Kalau memang Saudara ingin Benar-benar paham Saudara Mesti ulang Lagi Dan ini Yang terjadi Di tiga setengah Kali dua ini Ini sebetulnya Masih ada lagi Karena tujuh Yang Seven seals Seven trumpets Seven balls Tujuh materai Tujuh Tujuh sangka kalah Tujuh cawan murka Sebetulnya masih ada Tujuh yang lain Tapi ini tiga ini Yang paling Paling jelas Dikatakan Tiga ini yang paling jelas Apa yang terjadi Saudara Mesti baca sendiri Ya Pokoknya Tiga setengah Tiga setengah ini Benar-benar kiawos banget Di atas dulu Gitu Tapi yang kita percaya Kita sudah naik Di atas Dan kita kembali lagi Ikut memerintah Di Seribu tahun yang ini Milenium Kerajaan seribu tahun Damai Oke Ya Saya rasa itu saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati